Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait pilkada yang ada di beberapa wilayah terutama yaitu pilkada yang ada di Solo, Medan, dan daerah istimewa Yogyakarta ini menarik untuk kita bahas karena disana ada calon-calon wali kota juga calon bupati yang mana calon ini adalah dari keluarga Pak Jokowi ini menarik karena baru kali ini beberapa calon wali kota ini dari keluarga Presiden Jokowi kalau kita lihat di Solo teman-teman ada Gibran Raka Puming Raka dia adalah putra sulung dari Presiden Jokowi yang maju menjadi calon wali kota Solo dan ini sudah mendapat restu dari Megawati selaku ketemu PDIP karena rekomendasinya memang kepada Gibran kemudian yang ada di Medan ada Bobi Nasution dia adalah menantu Presiden Jokowi yang sampai hari ini memang belum dapat rekom dari PDI Perjuangan tetapi suara yang ada di Medan ini menunjukkan bahwa Bobi ini akan mendapat rekomendasi dari PDIP jadi karena Bobi ini adalah menantu Presiden Jokowi tentu elektabilitas akan tinggi karena punya pengaruh dari Presiden Jokowi juga termasuk Gibran Raka Puming Raka punya elektabilitas tinggi karena keluarga besar atau putra dari Presiden Jokowi jadi ini kita tidak bisa pungkiri bahwa Presiden itu punya dampak terhadap pencalonan anak maupun menantu tetapi yang di Gunung Kidul teman-teman ada Wahyu Porwanto ini adik Ibar Jokowi yang kemarin beritanya akan maju menjadi calon bupati Pilbub Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta tetapi oleh Jokowi ini untuk tidak dimajukan Jokowi meminta kepada Nasdem kepada Pak Surya Paloh jangan mengangkat atau membawa Wahyu Porwanto ini menjadi calon bupati di Gunung Kidul saya tidak tahu alasannya tetapi ini permintaan Jokowi kepada Surya Paloh kepada Partai Nasdem untuk tidak mengusung Wahyu Porwanto iparnya itu menjadi calon bupati di Gunung Kidul ini kalau kita melihat ada perlakuan yang berbeda kalau Bobby Nasution menantu Presiden Jokowi ini mencalonkan untuk menjadi calon wali kota Medan ini Jokowi tidak mempersoalkan kemudian Gibran Maju menjadi calon wali kota Solo juga tidak dipersoalkan tetapi kenapa Wahyu Porwanto ini selaku ipar dari Presiden Jokowi ini Jokowi meminta untuk tidak diusung oleh Partai Nasdem menjadi calon bupati Gunung Kidul jadi ada perlakuan yang berbeda kenapa harus berbeda ini yang menjadi pertanyaan masyarakat kalau menantu dan putranya ini boleh tetapi kenapa adik iparnya ini tidak boleh nah teman-teman kalau kita setback ke belakang ketika ada reformasi tahun 98 waktu itu menurunkan Pak Harto isu yang dibawa pada waktu itu adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme nah nepotisme ini kadang menjadi sebuah pertanyaan juga apa itu nepotisme? pememuan kita bahwa nepotisme itu adalah membawa keluarga ke duduk menjabat sebagai orang pemerintah misalkan ada ASN dari keluarga misalkan keluarga pejabat ini dibawa masuk ke ASN kemudian ada jabatan-jabatan strategis di BUMN atau di apa itu membawa keluarga inilah yang disebut dengan nepotisme pertanyaannya apakah keluarga dari pejabat misalkan akan duduk di jabatan wali kota kemudian bupati ini masuk dari nepotisme ini mendapat sorotan dari beberapa politisi teman-teman apakah itu termasuk nepotisme? nah teman-teman ini ada berita dari Kompas bertemu Surya Paloh Jokowi disebut memohon dengan sangat agar iparnya tak maju Belkada Gunung Gidul jadi memang benar Pak Jokowi ini meminta kepada Partai Nasdem terutama kepada Surya Paloh untuk tidak mengusung iparnya itu menjadi calon bupati di Gunung Gidul kita baca beritanya teman-teman perjalanan politik Wahyu Purwanto yang panjang di Kabupaten Gunung Gidul Yogyakarta harus terhenti karena permintaan sang ipar Presiden Jokowi serta ketamum Partai Nasdem Surya Paloh Jokowi memohon dengan sangat agar iparnya itu tidak direkomendasikan oleh Nasdem beliau berdua mengarahkan perjalanan politik satu tahun ini diarahkan ke bidang sosial saya meyakini beliau berdua memiliki pengalaman yang luas tentu memiliki wacana yang saya sendiri belum bisa menjangkau kata Wahyu saat berpamitan kepada relawan pada hari Minggu 26 Juli 2020 jadi atas permintaan Presiden Jokowi itu teman-teman akhirnya Wahyu mengunturkan diri calon bupati di Gunung Gidul kemudian teman-teman untuk diketahui perjalanan politik Wahyu Purwanto dimulai saat maju menjadi calon wakil bupati mendampingi Subardi seorang pengusaha para pilkada 2015 jadi 2015 ini Wahyu Purwanto ini juga sudah maju teman-teman menjadi calon wakil bupati yang mendampingi seorang pengusaha saat itu dirinya kalah dengan pasangan Badingah Imawan Wahyudi saat itu dirinya masih menjadi rektor Universitas Gunung Gidul saat itu Wahyu diusung gerindra BKS Demokrat dan PKB tahun 2020 dirinya berniat maju bupati mendaptar ke Partai Nasdem bersama 9 orang lainnya untuk memuluskan jalan dalam dunia politik Wahyu masuk sebagai Dewan Pakar di PW Nasdem di IE jadi sebenarnya Wahyu Purwanto ini juga sudah masuk menjadi Dewan Pakar di Partai Nasdem jadi bukan orang lain di Partai Nasdem karena Wahyu Purwanto adalah bagian dari Partai Nasdem bahkan sudah memiliki relawan yang diberi nama Ponco Manggolo yang diklaim sampai tingkat padukuan kita sudah berjalan hampir satu tahun bersama menjelajah Kabupaten Gunung Gidul tidak terasa 144 desa sudah dijelajahi bersama ucap Wahyu jadi ini perjuangan yang cukup keras dari Wahyu Purwanto teman-teman dia juga sudah berusaha untuk mendekati masyarakat dengan membentuk tim sukses tim sukses dan bisa menjangkau sampai 144 desa jadi ini perjuangan yang cukup lama sebenarnya dari Wahyu Purwanto tetapi lagi-lagi harus terhenti di tengah jalan jadi tidak mendapat terstu dari Presiden Jokowi perjalanan memperkenalkan diri untuk maju dalam pilkada bersama ratusan relawan terus dilakukan selama setahun terakhir namun demikian menurut Wahyu dirinya tidak bisa menghindari kenyataan bahwa perjalan panjang itu harus terhenti minggu kemarin sesuai dengan aran Bapak Jokowi dan Pak Surya Paloh dan tentu kita semua mengenal dua tokoh itu tokoh nasional yang pasti sangat berpengalaman ucap Wahyu hal itu dimenarkan oleh Ketua DPW Nasdem Diy Subardi di hadapan relawan Wahyu Purwanto menurut Bu Hardi perpindahan dari politik ke sosial atas permintaan keluarga itu bukan isapan jempol atau isu semata jadi itu teman-teman akhirnya Wahyu Purwanto ini memang tidak bisa melanjutkan perjalanan politiknya untuk maju menjadi Bupati di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta karena permintaan keluarga permintaan Jokowi untuk tidak mengusung Wahyu Purwanto menjadi calon Bupati di Gunung Kidul tetapi ini yang menjadi pertanyaan teman-teman kenapa Wahyu Purwanto ini diminta untuk tidak maju sementara Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi dan juga Gibran Raka Buming Raka ini tetap maju menjadi calon wali kota sementara ibarnya ini tidak boleh ini yang juga menjadi pertanyaan masyarakat kenapa sikap Presiden Jokowi berbeda jadi saya melihat ada pelakuan yang berbeda dari Presiden Jokowi karena beliau tidak mengizinkan atau tidak berestu kepada Wahyu Purwanto selaku ibarnya sementara kepada Bobi Nasution menantu dan anaknya Gibran Raka ini boleh maju menjadi calon wali kota ini perlakuan yang berbeda dan ini apakah ada kaitannya dengan sorotan publik terkait korupsi kolosi dan nepotisme terutama nepotisme nepotisme yang pernah disuarakan di waktu reformasi 98 dulu waktu menurunkan Pak Harto jadi banyak korupsi kolosi dan nepotisme yang isu waktu itu digaungkan sehingga Pak Harto harus turun ini yang juga menjadi pertanyaan apakah ini nepotisme atau tidak kita juga tidak tahu tetapi menurut para pengamat politik teman-teman ada yang mengatakan ini nepotisme ada juga yang tidak mengatakan ini bukan nepotisme nah teman-teman kalau kita melihat di kompas ini ada berita yang juga cukup menarik keluarga Jokowi maju pilkada gerindra nilai lumprah PKS singgung nepotisme ini pandangan yang berbeda dari partai gerindra dan juga PKS kita lihat beritanya teman-teman wakil sekitaris jenderal partai gerindra Ande Rosyade menanggapi majunya putra dan menantu Presiden Jokowi dalam Bursa Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 menurut Ande anak dan menantu Jokowi memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih oleh masyarakat namun jika ada pihak yang menyebut mulai ada politik dinasti di keluarga Jokowi hal tersebut dinilai wajar jika ada yang mengatakan ini bagian dari politik dinasti ini adalah sesuatu yang wajar karena pendapat masyarakat ada yang menilai dinasti ada yang menilai bukan dinasti karena ada masyarakat yang menilai bahwa ini adalah hak setiap warga negara untuk maju menjadi seorang pemimpin nanti tergantung kepada masyarakatnya apa masyarakat itu memilih atau tidak itu ada sebagian masyarakat yang berbicara seperti itu kalau ada yang bilang ini politik dinasti ya ini hal yang lumrah juga bahwa belum tentu Mas Gibran dan Mas Bobi bisa menang di Pilkada Solo dan Medan kita tunggu saja akhirnya seperti apa kata Andre Rosyere sementara itu teman-teman DPP PKS Mardhani Alisera juga mengatakan bahwa majunya dua anggota keluarga Jokowi tidak lepas dari hak untuk memilih dan dipilih rakyat namun Mardhani mengingatkan bahwa semangat reformasi adalah memerangi nepotisme karena itu ia berharap nepotisme tak lagi terjadi jadi Mardhani Alisera dari PKS ini menilai bahwa PKS itu jangan sampai terulang kembali jangan sampai terjadi lagi ini harapan dari Mardhani Alisera saya sedih kalau trennya nepotisme muncul lagi lebih baik kita coba belajar dari sejarah cari yang merit sistem dan ini sangat baik kata dia di Komplek Parlemen Senayan Bahid Rabu saat disinggung apa kejalan nepotisme tampak keluarga Jokowi Mardhani Enggan menegaskan saya tidak ingin jasemen semua orang berhak kalau sikap saya nepotisme itu adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia tetapi setiap orang punya hak untuk maju begitu kata Mardhani Alisera jadi ini menyinggung nepotisme apakah nepotisme tidak tetapi Mardhani Alisera Enggan menyebut ini nepotisme karena sistem pelkada ini adalah pemilihan langsung membebas rahasia jadi rakyat yang memilih karena bisa mungkin teman-teman keluarga presiden yang maju menjadi calon wali kota calon bupati ini mungkin saja tidak jadi terpilih artinya masyarakat tidak memilih tetapi memilih kader yang lain atau memilih orang lain ini juga bisa mungkin terjadi tetapi menurut kalkulasi politik teman-teman banyaknya dukungan terhadap partai politik kepada Kibran maupun kepada Bobi ini kalkulasi politiknya bahwa Kibran dan Bobi akan menang di Pilwakot baik di Medan maupun di Solo karena kalau melihat Solo adalah kandang panteng jadi kandangnya PDIB logika kita adalah menang Kibran karena suara PDIB di Solo ini cukup besar sekali demikian juga yang ada di Medan Bobi Nasution yang mencalonkan Pilwakot Medan tentu ini kalkulasi politiknya akan menang karena banyak dari partai politik ini sebagian besar mendukung Bobi Nasution ini logika politik tetapi logika politik belum tentu akan sesuai dengan fakta contohnya pada waktu pemilihan Gubernur DKI Jakarta Ahok didukung oleh mayoritas partai politik dan Anies Baswedan ini didukung oleh beberapa partai politik tetapi akhirnya yang menang adalah Anies Baswedan ini kalkulasi politik berbeda dengan realitas politik itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait pencalonan keluarga Presiden Jokowi dimana Jokowi ini tidak mendukung iparnya untuk maju menjadi calon Bupati Gunung Kidul tetapi Jokowi tidak bersuara atau tidak melarang Bobi Nasution maupun Gibran Raka Bumi Raka untuk maju menjadi calon wali kota Solo dan Medan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan bisa mencerahkan sebagian yang lain dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terlalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati